Hai Assalamualaikum Oke teman-teman gimana kabarnya sehat-sehat selalu kita semua banyak saldonya teman-teman amin ya robbal alamin nah di video kali ini kita bakalan coba tutorialin cara transfer saldo Aladin ke aplikasi dana ya karena di aplikasi bank digital Aladin ini teman-teman belum ada menu fitur e-wallet teman-teman jadi nanti setelah kalian mendapatkan bonus saldo dari aplikasi Aladin ini kalian bisa tarik ke aplikasi dana alias kita top up saldo dana melalui aplikasi Aladin nah yang pertama teman-teman di sini kita ambil kodenya terlebih dahulu di aplikasi dana jadi kalian tinggal klik saja di bagian isi saldo setelah itu nanti teman-teman kita akan melihat yaitu metode pembayaran yang disediakan oleh aplikasi dana Nah jadi teman-teman kalian bisa klik di bagian tampilkan semua bank Oke sampai di sini kalian bisa lihat mulai dari BCA bank BRI bank BNI bank Mandiri Nah di sini teman-teman kita tidak menemukan bank Aladin jadi teman-teman kita menggunakan metode pembayaran kode bank permata di sini kita tidak harus punya bank permata ya ini hanya sebatas kode saja Oke setelah itu kalian bisa melihat kode yang disediakan oleh aplikasi dana teman-teman jadi kodenya 8528 teman-teman kemudian diikuti nomor handphone yang terdaftar di aplikasi dana setelah itu kalian catat langsung aja kembali teman-teman ya Nah sekarang kita pastikan saldo dananya ada Rp20.000 kita bakalan transfer melalui aplikasi Aladin teman-teman bagi kalian yang mau daftar silakan kalian masukkan kode referralnya agar mendapatkan bonus saldo dari Aladin yang bisa ditarik ke dana yang pertama langsung aja kita klik di bagian transfer setelah itu nanti kalian klik di bagian bank lain Oke sampai di sini nanti kalian cari bank permata ya permata Nah jika sudah ketemu kalian bisa klik dan sampai di sini nomor rekening tujuan ini kita masukkan kode yang sudah kita catat tadi teman-teman Oke kemudian jika sudah teman-teman sudah benar kalian klik di bagian cek rekening Oke sampai di sini kalian akan melihat dana top up nomor handphone sekian sekian teman-teman setelah itu kita klik di bagian lanjutkan Oke berapa minimalnya teman-teman untuk top up saldo dana melalui aplikasi Aladin ini yaitu jika menggunakan kode bank permata yaitu Rp10.000 ya teman-teman Oke dan di sini kita tidak dikenakan biaya admin ya ya itu gratis teman-teman untuk metode transfer kalian bisa pilih ya di sini kalian akan melihat yaitu online teman-teman cuman di sini terkena biaya admin 6500 itu sudah gratis untuk catatan di sini kita bisa lewati setelah itu klik di bagian lanjutkan Oke sampai di sini kita bisa lihat lagi yaitu nominal transfer Rp10.000 biaya transfer gratis kita klik di bagian transfer sekarang Oke di sini kita masukkan yaitu pin Aladin teman-teman ya Oke tunggu sebentar di sini teman-teman uang keluar Rp10.000 yaitu dana top up teman-teman Oke kalian bisa klik di bagian buka transaksi teman-teman ya ataupun bukti transaksi nah pada langkah yang selanjutnya di sini karena kita sudah berhasil top up saldo dana melalui aplikasi Aladin kita cek aplikasi dananya ya teman-teman Oke kita refresh aja dan di sini saldonya pun sudah masuk bagi kalian yang pengen transfer ke saldo dana orang lain tinggal kalian catat saja kodenya 8528 diikuti nomor handphone yang terdaftar di aplikasi dana semoga video ini menginformasikan dan bermanfaat jangan lupa komentar yang like yang subscribe semoga banyak saldonya teman-teman Amin Ya Rabbal Alamin